Pemirsa video yang menunjukkan anggota polisi menginjak kepala warga saat mengamankan kericuan eksekusi lahan heboh atau ramai di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Lampung, Tengah, Lampung. Bentrok antara warga dengan polisi pecah di Kabupaten Lampung, Tengah saat pelaksanaan eksekusi lahan milik PT Bumi Sentosa Abadi. Dalam mentrok tersebut, seorang polisi terekam secara brutal menginjak kepala warga. Korban diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ia kemudian dipegangi oleh lima anggota polisi, salah satunya menginjak kepala korban. Pasca video oknum polisi menginjak kepala warga tersebut beredar luas di media sosial, Propam Polda Lampung memeriksa anggotanya. Bribka ZK disebut telah mengakui perbuatannya. Kabit Propam Polda Lampung, Kombes Firman Andrianto mengatakan, Bribka ZK terbukti melanggar pasal 10 ayat 1A dan B, Peraturan Polisi No. 1 tahun 2022. Polda Lampung meminta maaf kepada masyarakat atas kelalaian prosedur yang dilakukan Bribka ZK dalam pengamanan konflik lahan di Anak Tuha, Lampung Tengah. Ada personil kita, Bribka ZK melakukan di luar prosedur. Kita sudah melakukan pengamanan di Kolda Lampung untuk dimiliki terangan. Dan terduga telah melakui kesalahannya. Atau persangkutan melanggar pasal 10 ayat 1A dan B, Peraturan Polisi No. 1 tahun 2022. Sebelumnya, peristiwa viral itu terjadi saat unjuk rasa warga berlangsung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Guna mengantisipasi konflik lahan antara PT Bumi Sentosa Abadi dengan warga setempat, Polda Lampung menerjunkan 1.500 personil gabungan yang terdiri atas Polri, TNI, dan Satpol PP. Roy Triyono, Lampung Tengah, Lampung.